Pemirsa Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPR Indra Iskandar menegaskan pihaknya tidak meminta ketersediaan kursi bisnis kelas Garuda Indonesia untuk anggota DPR berangkat ibadah haji secara gratis. Di lansiatribunis.com, Indra mengatakan jika Garuda bisa menyiapkan 80 kursi bisnis kelas atau kelas bisnis untuk para anggota DPR berangkat haji ke Tanah Suci, maka mereka akan membayar tiketnya. Indra mengatakan Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setia Putra adalah sahabat lamanya. Oleh karena itu, Indra meminta tolong kepada Irfan untuk dicarikan tiket untuk tim pengawas atau tim was haji DPR RI beserta Sekretariat Berangkat Keharap Saudi. Indra kemudian menekankan bahwa DPR RI memahami bahwa Garuda Indonesia tidak akan memberikan tiket gratis kepada mereka. Bahkan menurutnya Garuda Indonesia juga tidak bisa memberikan diskon. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.